Oke baik, karena kita sedang membahas Ibrahim, mari kita coba lihat Ibrahim. Ketika kemudian orang tuanya mengatakan, Al-Rogibun Anta'na'ali hati ya Ibrahim, la'ilam tantahi la'arjuman naka wahjurni maliyah. Ketika kemudian engkau tidak berhenti daripada ngomong-ngomongin yang jelek tentang tamathil-tamathil saya, nanti kamu akan saya rajam, gitu kan ya. Kalau enggak kamu pergi aja selama-lamanya. Apa kata kemudian, apa kemudian kata Ibrahim? Salamun Alaikum. Salamun Alaikum. Sa'astaghfirullah ka Rabbi. Apa kata Ibrahim? Ya Allah, saya tuh ketika baca itu biasanya saya nangis. Kenapa? Karena saya bayangin bapak saya sebenarnya. Nah jadi, tapi bapak saya enggak separah itu sih. Kamu pergi disini kalau enggak saya rajam. Tapi saya bayangin Ibrahim, Masya Allah. Ketika begitu kemudian dia semangat menjelas tentang keimanan, tentang tawhid, lantas bapaknya justru berkata begitu. Apa kata Ibrahim? Ibrahim tidak kehilangan kata-kata, tapi dia berkata, Salamun Alaikum. Wahai bapakku keselamatan atas dirimu. Sa'astaghfirullah ka Rabbi. Aku akan meminta Tuhanku, aku akan berdoa pada Tuhanmu supaya mengampunimu. Walaupun ternyata memang tidak akan diampuni oleh Allah. Tapi dia cuma mengatakan saja sama Allah. Ya Allah, saya sudah janji mau doain bapak saya. Maka dia cuma sekadar berdoa. Sa'astaghfirullah ka Rabbi. Sesungguhnya dia kepadaku sangat lemah lembut sekali. Lalu punya apa yang dia kata? Wa'atazilukum wa ma'atad'una mindunillahi wa'at'u rabbi asa'ala ayyakuna bidu'ai rabbi syakiyah. Jadi apa yang dia katakan? Ya sudah pak, sekarang saya tinggalkan kamu dan apapun yang kamu sembah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Tuhanku pasti akan mengabulkan doa-doa aku. Dan apa yang disembah selain Allah? Ingat baik-baik. Ketika sudah ditinggalkan orang tuanya. Ketika dia sudah beristikomah pada agama yang hanif. Maka Allah menggantikan keturunan-keturunannya dengan ishak dan yakub. Paham tentu sekalian? Artinya apa? Bapaknya tidak terima dia. Tapi generasi-generasi di bawahnya adalah generasi-generasi yang luar biasa. Nah orang tua kita seperti apa? Allah-Allah, itu masih penting orang tua itu muslim. Orang tua saya belum muslim. Nah apa yang Tuhanku harus sampaikan? Sampaikan begini. Jadi pertama, kalau sananya dia khawatir. Kalau sananya anak-anaknya kemudian masuk isis, ngebum dan sebagainya. Coba bilang dulu. Oke, itu kesampingan dulu. Coba bilang sama mereka. Dulu saya seperti apa? Andaikan tidak ada Islam. Seperti apa kemudian perlakuan kita pada orang tua? Tuhanku tunjukin video-video. Bagaimana orang tua-orang tua di barat, di Jepang. Jompo-jompo yang ditaruh di rumah-rumah jompo. Anak-anaknya berpikir apa? Biarin mereka lebih enak di rumah-rumah jompo. Nah kenapa? Di situ mereka punya teman. Padahal ibu bapaknya di situ nangis. Ada videonya banyak. Anda coba cari. Dia nangis. Dia bilang apa? Saya cuma pengen anak saya ngunjungin saya. Saya cuma pengen anak saya manggil saya bapak. Manggil saya ibu. Saya minta lebih enggak sih sebenarnya? Nangis mereka. Nah kenapa? Karena itu yang dibuat pada peradaban yang sekarang. Bisa dipahami? Teman-teman sekalian orang Jepang tadi bunuh diri berapa orang per tahun? 68. Termasuk orang tua-orang tuanya banyak bunuh diri. Kenapa? Orang tua-orang tua setelah tua dimasukin ke jompo. Dia bunuh diri. Untuk apa? Pelajaran buat anak saya. Jadi aning bilang gini. Saya mau bunuh diri karena ini pelajaran buat anak saya. Karena ketika dia bunuh diri maka ahli warisnya direndah karena bapak ibunya bunuh diri. Bisa dipahami itu sekalian? Jadi pelajaran terakhir. Karena kenapa? Karena saya dibuang sama mereka. Ini kemudian yang terjadi. Jadi apa? Kalau tanpa Islam. Jadi coba lihat. Tanah kosong. Ditanamin bunga. Munculnya? Bunga. Tapi rumput muncul gak? Muncul juga. Jadi kalau orang ditanamin Islam. Susah itu. Tapi yang jelek-jelek juga muncul kadang-kadang. Tapi kalau orang ditanamin gak ditanamin apa-apa. Yang muncul. Berarti kalau antum autopilot. Antum tidak pakai Islam. Jamin hidup antum pasti susah. Pasti susah. Lah kenapa pasti? Ada kajiannya. Taat pasti bahagia. Maksiat. Sengsara. Itu sudah pasti susah kalau gak pakai Islam. Islam. Nah dengan adanya Islam ini ada chance. Antum belajar Islamnya benar. Ada chance antum belajar Islamnya salah. Maka ketika saya masuk Islam. Bapak saya juga bilang. Nanti kamu ngebung ke Palestina. Saya bilang. Bi Islam bukan ajaran agama seperti itu. Lalu saya tanya pada mereka. Belanda itu agamanya apa? Portugis agamanya apa? Kristen. Lah kenapa Anda tidak pernah menyerahkan Kristen-nya. Atas yang diberikan oleh Belanda dan Portugis. Islam diajaran pada kita bukan hanya seperti itu. Yang diajaran Islam pada saya adalah. Saya tidak boleh bohong pada ibu. Pada orang lain. Saya tidak boleh bohong pada bapak. Bapak juga saya tidak boleh bohong. Saya kalau sana bapak dan ibu saya manggil. Walaupun saya lagi ada pengajian. Ibu mungkin manggil. Sini langsung saya akan datang. Walaupun kemudian pengajiannya nunggu saya. Kenapa? Ibu lebih penting. Setelah Allah dan Rasulnya. Bapak juga sama. Jadi kedudukan mereka dikasih tahu. Dan lantah sebenarnya apa masalahnya? Yang tanya kan seperti Ja'far bin Abu Talib. Ketika kami masuk Islam ini. Dijariin kepada kami. Ngomong benar. Ngomong gak dusta. Kami suruh menyembah Allah. Baik pada tetangga. Sayang pada yang kecil. Hormat pada yang tua. Salah kami apa? Ibu saya pernah mempermasalahkan. Kenapa mau usul Islam? Saya tanya. Salahnya Islam apa? Kira-kira paham. Salah Islam apa? Gak ada. Nah maka antum tunjukkan. Ketika antum sudah ngaji. Antum lebih baik kepada keluarga. Jangan tunjukkan sebaliknya. Harus lebih baik kepada keluarga. Nanti kalau pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Itu akan hilang dengan sendirinya. Dan kadang-kadang pertanyaan kayak gitu. Hilang dengan pemberian begitu saja. Antum pernah bawain makanan buat orang tua? Pernah bawain makanan buat orang tua? Nah bawain dulu makanan. Pulang dari sini bawain makanan. Beliin baju buat orang tua. Loh kamu kok tiba-tiba jadi ibu ini? Kamu sudah dicuci otaknya ya? Iya. Saya dicuci otaknya lebih mencintai mamah dan papa. Oh kamu udah gila ya? Gak apa-apa tunjukin aja. Kadang-kadang itu bisa dihilangkan. Saya ribut gara-gara penista agama di grup keluarga. Ribut gara-gara penista agama. Makhlumlah mereka pendukung semua saya kan gak. Kemudian ribut gara-gara penista agama. Oh ribut. Boleh ributnya parah sekali. Ibu saya nelpon. Kamu tuh berhentilah dakwah. Berhentilah menjelek-jelekkan agama orang lain. Siapa menjelekkan agama orang lain? Itu orang-orang di gereja semuanya ngadu kepada mami. Gara-gara kamu menjelekkan orang-orang di gereja. Ibu saya nangis. Ibu saya saya marahin malah. Istighfar astagfirullah. Ibu saya saya marahin. Saya istighfar. Tapi nanti apa yang terjadi? Langsung saya beliin HP yang keluar paling baru. Masalahnya selesai. Paham tuan sekalian? Kadang. Saya gak ngajarin antum untuk menyogok ya. Tapi nyogok orang tua itu penting. Maha tuan sekalian. Jadi gini. Karena gini. Ada perkara-perkara yang gak selesai cuma dengan kata-kata. Tapi bisa selesai dengan pemberian. Nah pemberian apa namanya. Baju. Ngasih baju. Ngasih makanan. Tapi mereka sudah kaya Ustaz. Mereka lebih kaya daripada saya. Bukan masalah kaya dari tidak. Antum mau ngasih atau tidak itu masalahnya. Dan pemberian dari seorang anak itu orang tua akan terharu insya Allah. Dan Antum beruntung sudah punya orang tua muslim. Separah-parahnya mereka masuk surga sama Antum. PR-nya masih besar saya insya Allah. Ya jadi semangat insya Allah. I shall.